Halo guys, selamat datang di channel Sapi Darkman Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus Thank you semuanya, yuk kita nonton aja Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Stumble guys, lagi ya Dan pada video kali ini, Bang Sapi pengen coba melihat semua shortcut yang ada di map Stumble guys Cuman, kali ini Bang Sapi pengen coba ngurutin ya Dari shortcut yang paling gampang sampai paling sulit gitu guys Nah, Bang Sapi akan ambil video-videonya dari TikTok aja guys Karena banyak banget yang bikin shortcut-shortcut gitu di TikTok dan jago-jago banget guys Nah, kalau kalian suka sama kreatornya, langsung aja guys Dicari di TikTok ya, nanti akan ada namanya di setiap map-nya Yaudah, sebelum kita mulai guys, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya Oke guys, kita mulai aja videonya Oke guys, map pertama yang menurut Bang Sapi, shortcut-nya paling gampang yaitu spin go round ya Kita lihat ya, menurut Bang Sapi disini juga tidak ada shortcut yang terlalu gimana-gimana gitu ya Yang penting kalian disitu langsung ke tengah yang tadi Terus disini jangan sampai kena aja Ini sama baling-baling itu ya guys Nah, disini mungkin ada sedikit shortcut Kalian bisa langsung double jump ke depan Cuman cukup risk-kan ya guys ya Kalau menurut Bang Sapi, ada pijakan 1, pijakan 2 Kalian bisa langsung loncatin Nah, kayak dia ya guys Si kreatornya ini tidak nyampe juga guys Jadi memang cukup risk-kan sebenarnya Tapi nyampe ya, kalau timing-nya pas Nah, disini juga kalian bisa langsung double jump ya ke sana Oh, nyampe mantap musik Berikutnya pivot pass ya guys ya Ini Kim Zi Wow, oke Tadi dia pantulin badan dia ke dinding gitu Dan sekarang dia lewat pinggir guys Biasanya orang-orang itu lewat sisi sebelah kanan Yang rame-rame Dan banyak yang pake sledding-sledding Dia milih lewat kiri sendirian Oh, jadi bisa langsung nyampe ya guys Karena dia lewat tiang-tiang gitu Nah, disini kalian tinggal jalan di bener-bener pinggiran gitu guys Jadi kalian nggak akan kena palu-palu atau bola-bola guys Oh, mantap Dan berikutnya cannon climb guys Menurut Bang Sapi ini shortcut-nya Ya, nggak terlalu ribet gimana juga Kalian tinggal ke tengah sini Dan bisa hindarin bola-bolanya Karena dari view atas ini ya guys Kalian bisa lihat dengan jelas Dimana bolanya akan meluncur, akan datang Nah, disini dia mau naik ke atas guys Tuh, kalian tinggal pantulin aja dan naik ke atas Disini juga dia bisa double jump Mantap Dan udah deh, tinggal langsung beres ya guys Berikutnya, menurut Bang Sapi Shortcut yang cukup oke Cukup mudah Humble stumble ya guys ya Nggak ada shortcut yang terlalu gimana sih disini Yang penting kalian loncatnya pas Dan disini juga timing double jump Ngelewatin bloknya juga pas Nah, ada satu blok lagi Oh, dia kena ya guys ya Sebenarnya bisa jadi itu memang disengaja sih Karena kadang kalau kita double jump ke tembok gitu Dia mantul langsung ya guys ya Oke, mantap Oke guys, map berikutnya yang menurut Bang Sapi Cukup oke Oke, shortcutnya Sebenarnya disini kita cuma harus timingnya pas aja Harus cepat supaya kita nggak ketinggalan Karena kan ini mapnya jungkat-jungkit gitu Nah, disini paling guys Bang Sapi sering lihat nih Ada yang pakai shortcut disini Oke, nah Nah, kebawah lagi Kebawah lagi Nah, itu dia shortcutnya ya guys Cuma bener-bener harus timingnya pas banget ya Kalau nggak pas Langsung ya guys ya Langsung terjun bebas ya Ya udah, kalau disini Tinggal aja dia Pilih salah satu ke kananin dulu Baru langsung ke kiri guys Oke, mantap banget ya guys ya CPL rules Mantap Oke, map berikutnya Menurut Bang Sapi Yang cukup Ya udah mulai sedeng ke arah susah ya guys ya Shortcutnya Over and under Nah, ini timingnya harus pas banget Waktu kalian ngelewatin itu ya Naik turun Nah, mantap Timingnya keren banget Dan ini harus langsung loncat kesini Ke dinding Loncat lagi Nah, dia ambil kiri ya Sebenernya bisa juga lewat tengah ya guys ya Cuma dia ambil lewat kiri Double jam lagi kah kesini Oh, ilmu baru guys Bang Sapi belum pernah lewat sini Oh, nyampe Lewat dinding sebelah kiri Dia langsung nyampe ya Oke, oke, oke Bang Sapi bisa tiru kalau begitu ya Itu ilmu baru juga Oke, mantap, mantap CKZ Flava Nah, map berikutnya IC Hack guys Ini sedang ke arah susah Oh, dia lolos dengan sempurna ya guys ya Dinding langsung double jam Meluncur kesini Dan disini dia apakah lewat gunung Oh, iya guys Dia langsung meluncur Nah, itu keuntungannya Kalau kalian ya Double jam mantulin Ke gunung Nanti langsung meluncur Cepat gitu guys Oke, perfect banget Mantap Berikutnya guys Si CPL Refire lagi Di Lost Temple guys Ini juga ya guys ya Bener-bener butuh timing yang pas Jadi menurut Bang Sapi Shortcut disini itu ya Harus bener-bener Ya, perfect gitu ya Nah, disini kalian bisa lewat pinggiran Nggak akan kena si duri-durinya itu Nah, oke Timing dia pas banget Nice Banget ya guys ya Oke, dan Bang Sapi Lihat ya guys ya Si CPL Refire ini Sering banget ya Pakai setelah double jam Waktu dia terjun gitu Berbaring Dia langsung puter-puter gitu guys Dimainin gitu analognya Oke Kebiasaan dia Mantap sih Jadi kayak gaya-gaya gitu ya Wow Nah, disini guys Ini shortcutnya itu Kalian bisa langsung selipin Ke arah kanan Atau kiri bola Nah Mantap itu dia Mantap Oke, map berikutnya Block Dash Ini JX Kim Z Ya guys ya Oh Ini Bang Sapi Udah pernah lihat nih guys Jadi kalian tunggu timing yang pas Oke, langsung double jam Jadi begitu sudah di ujung Double jam Ah, mantap Berikutnya Jungle Roll Ya guys ya Ini si CPL Refire lagi Cuman nggak tau kenapa Ganti namanya Oh Wow Wow Ini sulit ya guys ya Bisa kayak gitu ya Double jamnya tuh Udah lagi berbaring Dia langsung loncat lagi guys Nah, kita lihat ini Ini Wow Dia langsung bisa Langsung loncatin ke kanan guys Nah, itu ya Shortcut yang susah tuh disitu guys Mainin tempo Untuk double jam Double jamnya gitu guys Loncat-loncatnya gitu Wow Mantap Perfect banget guys Nah, kalau perfect banget ya Kalian bisa langsung ya Dapet Nggak perlu kehalang-halang Pakai kayu Oh Wow Bisa gitu guys Nah, ini makanya Bang Sapi Udah kategoriin Ini Lumayan sulit ya guys ya Shortcut di map ini Wow Ini tapi perfect banget Si CPL Refire ya Mantap Nah, berikutnya map yang makin sulit lagi Yaitu Di Space Race ya guys ya Ini masih CPL Refire Wow Oke Oke Dia nice banget Dia nggak mantulin ke ini Yang baling-balingnya Oke Kita lihat ya Oh Oke Dia ngambil pijakan di batu itu Loncat lagi Wah Nice banget guys Dia mantulin ke planetnya itu Wow Nice banget Dia pantulin lagi kah Ke bola planet ini Wow Perfect banget guys Ini kalau ngeliat ya Kayak gampang banget gitu Lihat Tapi waktu dipraktekin ya guys ya Wah Oke Mantep banget Wah Ini sih mantep banget guys Dia perfect banget Nice Nah ini Kalau ini memang kita harus milih gitu ya Sebenernya ya Cuman ya Memang ada triknya juga gitu guys Setelah nyampe di ujung Kalau memang ternyata Salah gitu ya Tebakan kita ya Bisa langsung Di manuver gitu Nah Kayak dia guys Manuver langsung ke kiri Langsung deh Double jump Wah Perfect CPL Refire Mantap guys Oke guys Map berikutnya Lava Rush Wow Oke Perfect shortcut Dia langsung ambil Ke arah gunung Double jump kesini Dan kita lihat Dia akan ambil Oh oke Langsung dapet Dia langsung lewatin aja Oh ini timingnya pas banget sih guys Nah dia ambil ke kanan Hop Oke mantap Ini guys kebiasaan banget ya Si CPL Refire Ini setiap habis double jump Dia langsung mainin gitu Untuk si joysticknya gitu guys Langsung diputer-puter gitu badannya Gaya-gaya gitu Mantap sih Tapi kelihatannya guys Jadi kelihatan pro banget gitu guys Nah Dia ambil ke kanan Ini harus pas banget ya guys Nah Wow Perfect banget guys Oke dia double jump kesini Udah deh Ini tinggal langsung aja guys Ketengah double jump Tapi ini ya guys ya Dilihatnya cukup mudah banget ya Tapi kalau dijalankan Ya Butuh latihan banget sih guys Tapi pasti bisa guys Oke guys Menurut Bang Sapi Ini adalah map Yang paling susah shortcutnya Ya itu super slide ya Oke Kita lihat lagi Si CPL Refire ini ya guys Oke Kita lihat Nice Oh Oke disini ya guys Paling sulit Karena menurut Bang Sapi Momentum sama timingnya harus pas Oke Loncat sekali Loncat sekali lagi disini Loncat lagi disini Loncat lagi Dan disini Disini lagi Dan Hop Nah itu Guys Harus tau ya guys ya Timingnya kapan harus loncatnya itu guys Nah dia akan loncat lagi disini Nice banget Dan dia naik lagi ke atas ini Loncat lagi Wah Perfect shortcut guys Lagi-lagi Wow Kirain dia bakal ambil kanan Tapi dia loncatin Dindingnya dong guys Dan nyampe lagi Oke guys Itu dia Semua shortcut Di game stumble guys ini Tapi memang ada map-map Yang tidak ada shortcutnya Jadi Bang Sapi Tidak tampilin ya guys Itu versi Bang Sapi ya guys Jadi bisa aja berbeda Sama versi kalian Mana yang menurut kalian Paling sulit Sama yang paling gampang gitu ya Kalau kalian punya versi sendiri Langsung aja guys Komentar di bawah Oke deh guys Paling video Bang Sapi Sampai disini dulu Jangan lupa untuk di like Komentar juga di bawah Dan di subscribe juga ya Nyalain lonceng Atau notifikasinya Thank you semua yang udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye